Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Salaf dan kholaf Itu merupakan Sesuatu yang menjadi istilah Di dalam Al-Sunnah wal-Jamaah Dimana salaf Sebagai mana kemarin dijelaskan Adalah orang-orang atau ulama-ulama Yang hidup di kurun 300 hijriyah 100, 200, 300 Dari 1 Sampai ke Kurun 300 Kurang dari 300 itu namanya Orang salaf Jadi kalau sudah 300 ke atas Itu kholaf 300, 400, 500 Hijriyah, ini sekarang berapa? 1400 Sudah kholaf banget Nah kalau salaf Itu 300 ke bawah 300 ke bawah Itu namanya Namanya Salaf Yang namanya salaf 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 disini Yaitu Orang-orang yang Melaksanakan Hukukillah Wah hukukil adami Orang-orang yang Benar-benar Menjalankan Perintah Allah Dan Memenuhi Hak-hak adami Hak-hak daripada Orang lain Ini orang-orang yang soleh Bahkan Imam Syafi'i sendiri Sangking rendahnya Beliau 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 mengatakan Apa? Imam Syafi'i Dengan kerendahan hatinya Beliau Berkata Aku mencintai Orang-orang yang soleh Dan Bukanlah aku Kelompok Daripada orang-orang yang soleh La'ali'an anala Barokatahum Akan tetapi Mudah-mudahan Dengan cintaku Kepada mereka Aku mendapatkan Daripada Barokat Orang-orang yang soleh Terus Beliau mengatakan Dengan Sangat tawaduknya Wa karih tu man Bidu'atuhul ma'asi Tetapi Saya sangat Benci Orang-orang yang Dagangannya Adalah Maksiat Hariannya Adalah Maksiat Beliau Orang-orang yang Mendagangkan Kemaksiatan Walaupun Aku dan mereka itu sama Ini Tawaduknya Imam Syafi'i Lalu dibantah oleh Muridnya Imam Ahmad bin Hambal Kata Imam Ahmad bin Hambal Kamu termasuk Orang-orang yang soleh Begitu Nanti kita jelaskan Daripada Biografi sedikit Wadahibul Arba'ah Bagaimana Biografi Imam Syafi'i Bagaimana Biografi Imam Malik Bagaimana Biografi Imam Imam yang lain Wabayan Ilmurad Dan apa yang Dikehendaki Dengan istilah Sawadil A'adom Golongan yang Paling banyak Aldim Kasir Beda Banyak Dengan nama Aldim Dengan kasir Beda Kalau kasir Banyak Tapi belum tentu Ada kualitasnya Kuantitas Tapi belum tentu Berkualitas Tapi Adim Itu Banyak Terus ada kualitasnya Jadi Kelompok yang banyak Dan berkualitas Fihadalhin Di masa Sekarang ini Masa Kitab ini Ditulis Terus Menjelaskan juga Bayani Aham Dan pentingnya Kita berpedoman Dengan Ahadil Madahibil Arbaah Salah satu Daripada Madhab yang Empat Nah Disini akan kita Jelaskan Tentang Kenapa Harus Empat Kenapa Ya Tidak Selain Empat Ini Gini Disaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Perbedaan Fikhiah Itu Kecil Perbedaan Hilaf Hilaf Atau Perbedaan Pendapat Itu Kecil Kenapa Alasannya Karena Disaman Rasulullah Sudah ada Hakimnya Itu Rasulullah Sendiri Setiap Ada Perbedaan Rasulullah Yang Menghukumi Setiap Ada Masalah Rasulullah Yang Menghukumi Jadi Disaman Rasulullah Perbedaan Hilaf Fiyah Itu Sangat Kecil Walaupun Ada Ya Walaupun Ada Contohnya Ketika Rasulullah Memerintahkan Sohabet Agar Nanti Sholat Asarnya Di Bani Quraidoh Waktu itu Mau Melawan Bani Quraidoh Yahudi Quraidoh Nah Disitu Sahabat Ada yang Sholatnya Waktu itu Sholat Asar Ada yang Sholat Langsung Ada yang Sholatnya Di Bani Quraidoh Yang Sholat Langsung Tidak Di Bani Quraidoh Mengatakan Bahasanya Maksudnya Rasulullah Kami Suruh Sholat Di Bani Quraidoh Takutnya Kalau Misalkan Waktu Asarnya Itu Masih Sempat Nah Sekarang Asarnya Sudah Mepet Takut Kita Tidak Sempat Terus Orang Yang Sholat Asarnya Di Bani Quraidoh Mengatakan Rasulullah Perintahnya Disini Di Bani Quraidoh Dan Kedua-duanya Dibenarkan oleh Rasulullah Hilaf Itu Sudah ada Istihad Sudah ada Dari zaman Rasulullah Tapi Tidak Besar Hilaf Fikiyah Tidak Besar Kemudian Fikih Perkembangan Fikih Kedua Itu Dimulai Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Meninggal Ketika Asasul Islam Asasul Syariah Dasar-dasar Pondasi Syariah Sudah Kuat Maka Timbulah Tinggal Ulama-ulama Setelahnya Mengembangkan Daripada Furu'iyah Daripada Masalah-masalah Mustan Batoh Ini Dasarnya Sudah kuat Tinggal Nanti Ulama-ulama Itu Menghukumi Sesuatu Yang Tidak ada Di zaman Nabi Dengan Istim Istimbat Mulailah Disitu Ada Perbedaan Pendapat Ada Perbedaan Pendapat Di Berbeda Itu Sangat Jarang Beda Dengan Masalah Fikiyah Alasannya Kenapa Karena Di dalam Masalah Fikiyah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meletakkan Daripada Ayat-ayat Al-Quran Itu Ada Yang Muhtamal Sat Ayat Yang Mempunyai Makna Yang Kemungkinan Ini Kemungkinan Ini Sehingga Dari Situlah Muncul Ihtilaf Dan Ihtilaf Itu Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Alasannya Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Tidak Ada Hilaf Dari Awal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sudah Meletakkan Ayat Setelah Kod I Tanpa Ada Ihtimal Ada Kemungkinan Maka Dari Setelah Itu Timbul Masalah Masalah Yang Hilaf Dan Masalah Hilaf Ini Sesuatu Yang Diridui Oleh Allah Orang Yang Benar Di Baris Orang Yang Benar Pahalanya Dua Orang Yang Salah Istihad Salah Itu Pahalanya Satu Nah Akan Tetapi Perlu Dikarisbawahi Tidak Semua Orang Itu Bisa Atau Boleh Mengeluarkan Hukum Langsung Dari Al-Quran Dan Hadis Karena Seorang Islam Yang Muqallaf Itu Ada Dua Kelompok Yang Pertama Namanya Mustahid Yang Kedua Namanya Muqalid Udah Dua Doang Orang Yang Bisa Mengambil Hukum Langsung Dari Al-Quran Mampu Ngambil Hukum Dari Al-Quran Itu Namanya Mustahid Orang Yang Tidak Mampu Mengambil Hukum Dari Al-Quran Ikut Orang Yang Mampu Namanya Muq Kolid Atau Tak Kolid Nah Kita Kelompok Yang Mana Hah Nah Kalau Kita Mau Ngambil Hukum Langsung Dari Al-Quran Boleh Asal Memenuhi Syarat Asal Memenuhi Syarat Apa itu Syarat Syarat Daripada Si Apa Mustahid Siapa Tau Ada Syarat Syaratnya Kepanuhin Ya Lihat Barangkali Wal Mustahid Syaratnya Mustahid Yang pertama Dia Tau 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 Mana ayat yang nas, mana ayat yang dohir Mana ayat yang menaseh, yang menghapus hukum Mana ayat yang dihapus hukumnya Ada ayat yang dihapus hukumnya Lafatnya tetap Al-Quran Tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi Anda harus tahu mana yang dihapus, mana yang menghapus Harus tahu mana ayat yang ini, ayat ini tentang hukum Ini ayat tentang kisah Ini ayat tentang nasihat Satu Syarat yang kedua Harus tahu tentang hukum-hukum sunnah Hadis-hadis yang bersifat hukum Sunnah, hadis Harus tahu hadisnya ini, hadis mutawatir Apa itu hadis ahad Ini hadis yang ahad Ini hadis yang mutawatir Ini hadis yang nasih Ini hadis yang mansuk Ini hadis yang mutasil Ini hadis yang maketuk Ini hadis yang marfu Harus tahu Bukan cuma apal, enggak Apal ulama-ulama dulu Hapalannya Berjuta-juta hadis Bukan ada amat, tidak apal Bukan ada amat, tidak apal Bukan ada amat, tidak apal Atau 200 ribu hadis Atau 200 ribu hadis Mana hadis-hadis yang marfu Terus Juga harus tahu tentang Rawi-rawinya Kisah-kisah di balik perawi itu Ini hadis kan ada riwayatnya Riwayat dari Fulan 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 dari Fulan Fulan dari Fulan Sampai Rasul Ini harus tahu Ini Fulan orangnya biografinya Gini-gini-gini Orangnya adil Orangnya hidupnya disini Tahun sekian meninggalnya Terus benar enggak? Ini ngambil dari ini Oh iya ada Dia ngambil dari ini Ada saksinya banyak Nah yang ngambil itu Dia ngambil dari siapa? Oh ngambil dari Fulan Ini Fulan Itu orangnya gimana? Harus tahu Orangnya bagus apa enggak? Kehidupannya gimana? Dia itu nasabnya gimana? Terus Apa keilmuannya? Ini belajar sama siapa aja? Kira-kira dia itu Bisa dipercaya apa enggak? Hapalannya kuat apa enggak? Bahkan orang dulu itu Kalau ngetes Kalau ngetes Contoh Imam Bukhari Imam Bukhari Hapalannya kuat Suatu hari Beliau diundang ke kota Baghdad Terus Sama ulama-ulama Baghdad Dites nih Dites Didatengkan 100 ulama Baghdad Setiap satu orang Itu Mengetes Imam Bukhari Ditesnya gini Kan hadis kan An Fulan 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 Terus hadis Ini diacak Yang tadinya Misalnya Ahmad Ahmad dari Hasan Hasan dari Muhammad Aslinya yang benar gini Tapi diacak Terus hadisnya Lahfadnya diganti-gantiin Orang yang pertama Ngomong sama Ulama yang pertama Ngomong sama Imam Bukhari Pernah enggak dengar Hadis ini 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 Dari Fulan 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 Kata Imam Bukhari Saya pernah-pernah dengar Terus Orang yang kedua Ngetes lagi Imam Bukhari Pernah enggak dengar Hadis yang gini Gini Belum pernah dengar Terus Diacak nih Kata Orang-orang Ulama-ulama Disitu Ngeremehin Imam Bukhari Orang kayak gitu Sebut Alihadis Baru Ngeluarin Sintacayu Bukhari Kamu yang bertanya Pertama Hadis kamu Gini Gini Yang bener Gini Orang yang kedua Tanpa nyatet Enggak dicatet Langsung Dengar Sampai 100 orang Ngetes Semuanya Dibenarin semua Dari awal Sampai akhir Di otaknya Dari pentium Itu Imam Bukhari Jadi zaman dulu gitu Bahkan gini Ini mau Dites Ini orang bisa Dipercaya Hadisnya Apa enggak Kayak Imam Zuhri Imam Zuhri Dites Sama salah satu Halifah nih Datang nih Halifah ke Beliau Datang Terus tanya Masalah Hadis Saya ingin Dengarkan Apa namanya Coba Dengarkan kepada saya Hadis Oh hadisnya Fulan Dari fulan Dari fulan Kola Rasulullah Sallallahu alaihi salam Sudah Itu enggak satu Buah hadis Hadisnya banyak Yang diceritain sama Imam Zuhri Terus Satu tahun kemudian Kan dicatet Dari belakang Dicatet sama Apa Sama anak buahnya Halifah itu Dicatet Lafatnya dicatet semua Tapi enggak tahu Ini Imam Zuhri Dicatet nih Hadisnya Satu tahun kemudian Ditetangin lagi Ditanya hadis yang sama Waktu tahun lalu Dia Omongin Dan semua Lafatnya pas Alih bataknya Enggak ada yang ketuker Harokatnya Apa Fathakastrohnya Enggak ada yang ketuker Itu kalau ada yang ketuker Langsung dicoret Ini enggak bisa diambil Hadisnya Kurang sikoh Bahkan Imam Buhari sendiri Pernah mau ngambil Riwayat Hadis Dari seorang Yang terkenal nih Terus Ketika didatengin Itu orang Lagi membawa rumput Bawa rumput Mau kasih makan Hewan Kuda Kudanya Dipanggil pakai rumput Begitu Kudanya datang Rumputnya dibuang Kudanya diambil Kata Imam Buhari Dia sama hewan aja Enggak bisa dipercaya Boong Apalagi sama hadisnya Nabi Eh ready Itu saking Ini Hati-hatinya Dilihat nih Kelakuannya gimana nih Si Fulan ini Oh pernah Meludah Magdhub Qiblat Langsung dicoret Jadi benar-benar Enggak cuma hafalan Periwayat hadis itu Enggak cuma penghapalan Cuma juga Bagaimana dia Mengamalkan Daripada yang Dia tahu Itu juga dikoreksi Sangking ketatnya Untuk Meriwayatkan Satu hadis Nah Orang yang mustahid Harus tahu Biografiknya Ini orang bener Apa enggak Enggak cuma Hafal Sanat Apa Semak hafal hadisnya Aja Udah Wah Mana dalilnya Baru pakai dalil Segini Segini Gak malu Terus Ini Paham hadis Paham periwayatnya Enggak cuma itu Enggak cuma itu Enggak cuma itu Dan harus Tahu Tentang Apa namanya Hadis yang Mohkam Nasih Mutasil Kowi Habis itu Dia harus tahu Tentang Kias Bagaimana Dia cara Mengkiaskan Karena kias itu Ijma ulama Bahwasannya Kias termasuk Apa Dasar Daripada Syariat Kias Harus tahu Dia tentang Hukum kias Cara mengkiaskan Dia bisa Ini seorang Mustahid Terus Harus tahu Juga Tentang Apa namanya Harus Tahu juga Tentang Ucapan Ucapan Sahabat Hafal Gak cuma Hadis Hafal Juga Tentang Ucapan Ucapan Sahabat Akwal Sahabat Dia harus Tahu Itu Akwal Ulama Minah Sahabat Ulama Ulama Sahabat Itu Apa Pendapat Pendapat Mereka Dalam Masalah Fikih Orang Baru Hafal Hadis Sombong Kadang Ini Mereka Orang Alim Mustahid Saratnya Harus Tahu Tentang Akwal Sohabat Ucapan Sohabat Tentang Masalah Fikiyah Sohabat Umar Pernah Menceritakan Masalah Fikiyah Seperti Ini Pendapatnya Sayyidina Umar Masalah Pendapatnya Ini Sayyidina Abu Bakar Masalah Pendapatnya Ini Harus Tahu Tentang Sahabat Itu Dan Juga Tabi'in Harus Tahu Ulama Ulama Tabi'in Ya Kayak Misalkan Apa Namanya Abu Sofen Assawri Dan Lain Lainnya Itu Harus Tahu Juga Oh Ulama Setelah Sahabat Ucapannya Kalamnya Gini Gini Yang Ini Ngomong Gini Harus Tahu Ini Mau Jadi Mustahit Mampu Enggak Terus Harus Tahu Enggak Cuma Itu Harus Tahu Tentang Ilmu Lisanul Arab Harus Tahu Bahasa Arab Dengan Perosa Kata Yang Enggak Hanya Satu Anan Nahnu Doang Enggak Harus Tahu Lisanul Arab Bahasa Arab Yang Asli Penelitian Imam Syafi'i Imam Syafi'i Masih Usia 7 Tahun Belajar Bahasa Arab Itu Sudah Imam Syafi'i Usia 7 Tahun Atau 5 Tahun Itu Sudah Menjuarai Lomba Syair Lomba Syair Usia 7 Tahun Ini Saingannya Usianya Udah Sepuh Sepuh Semua Orang Orang Dewasa Semua Imam Syafi'i Lomba Syair Syairnya Ini Harus Karang Sendiri Dan Itu Murtajal Maksudnya Kayak Kita Ngomong Pantun Itulah Pantun Balas-balasan Pantun Ini Tek Dan Harus Indah Ini Usia Segitu Sudah Bisa Juara Gak Cuma Cukup Seperti Itu Usia 7 8 Tahun Beliau Belajar Bahasa Arab Ke Orang Arab Pedalaman Sampai Nginep Di Pedalaman Untuk Belajar Bahasa Arab Sampai Usia 10 Tahun Belajar Bahasa Arab Itu Gak Mudah Bahasa Arab Yang Asli Dari Al-Qurannya Itu Sekarang Sudah Jarang Orang Yang Bisa Mengucapkan Bahasa Yang Sesuai Dengan Al-Qur'an Kalau Orang Orang Terdahulu Orang Orang Pedalaman Terdahulu Mereka Orang Arab Pedalaman Itu Kalau Ngomong Jalasa Ya jalasa Ya jelisu Ya jelisu Gak Isah Ya jelisi Gak Isah Lidahnya Susah Kayak Kita Ngomong Aku Makan Gak Isah Kita Ngomong Aki Makan Aneh Jadinya Kalau Mereka Bahasa Al-Qur'an Orang Orang Arab Dulu Yang Di Pedalaman Sebelum Kedatangan Daripada Musafir Musafir Dari Kota Kota Selain Arab Yang Sehingga Merubah Bahasa Lisan Mereka Nah Ilum Shafi'i Masih Belajar Sama Orang Orang Asli Lisannya Seperti Itu Sampai Nginep Di Pedalaman Hanya Untuk Belajar Bahasa Arab Bayangin Coba Bikin Jati Mustahid Yaudah Nanti Nyari Orang Yang Bener Bener Bisa Bahasa Arab Yang Fasih Ilmu Nah Harus Bisa Ilmu Sorof Harus Jago Balagoh Harus Jago Nah Baru Nanti Jati Mustahid Gampang Kalau Nggak Bisa Kayak Gitu Taklit Paling Gampang Nanti Sakit Sakit Parah Nih Naudh Billah Mindalik Sakit Parah Nggak Mau ke dokter Anak Pengen Cari Obat Sendiri Yaudah Maka dari itu Kita tinggal Ibaratnya Nggak usah Mengkuliti Al-Quran Nggak usah Mengkuliti Lagi Hadis Udah Disetiain Ini Gini Ini Gini Anda Pernah Ada Perbedaan Ulama Antara Imam Syarkowi Sama Syekh Bamah Romah Itu Lupa Bamah Romah Syekh Ahmad Bamah Romah Siapa itu Tau Basaudan Ini Cuma Masalahin Yang kita Anggap Mungkin Sepele Masalahnya Apa Apakah Dihukumin Sunnah Ketika Kita Bangun Daripada Sujud Terus Kita Ngangkat Tangan Takbirnya Pas ngangkat Tangan Kalau Yang sudah Berlakukan Sunnah Ngangkat Tangan Ketika Kita Bangun Dari Takbir Yang Kedua Dari Sujud Rokaat Kedua Nah Ini Dari Rokaat Pertama Apakah Ketika Habis Sujud Mau Berdiri Sunnah Ngangkat Tangan Apa Enggak Itu Perdebatannya Sampai Menghadirkan Lima Lembar Lima Lembar Isinya Hadis Kalam Sahabat Hadis Kalam Sahabat Hadis Kalam Sahabat Imam Syarkowi Ini Dalam Kitabnya Itu Hadis Kalam Sahabat Ini Hadis Yang Dohirnya Seperti Ini Yang Masanya Seperti Ini Kalam Tabi'in Seperti Ini Cuma Mau Apakah Sunnah Apa Enggak Ngangkat Tangan Itu Sampai Lima Lembar Ada Kita Coba Masalah Satu Paling Hadisnya Satu Itu Aja Enggak Tahu Ada Hadis Yang Nentang Apa Enggak Bagaimana Komentar Sahabat Tentang Hadis Ini Bagaimana Komentar Tabi'in Tentang Hadis Ini Imam Syafi'i Pernah Mengatakan Bahwasanya Seandainya Ada Perbandingan Antara Kalamku Dengan Hadis Nabi Sunnah Nabi Maka Sunnah Nabilah Hadis Nabilah Yang Lebih Dia Lebih Didahulukan Karena Itu Madhabku Ini Benar Kalam Imam Syafi'i Tapi Apakah Kita Ketika Ada Hadis Yang Pemahaman Kita Ini Tidak Sesuai Dengan Ucapkan Imam Syafi'i Salah Bidah Enggak Maksudnya Apa Maksud Imam Syafi'i Itu Ketika Ada Hadis Yang Itu Tidak Sesuai Dengan Pendapat Saya Hadis Soheh Tidak Sesuai Pendapat Saya Dahulukan Hadis Soheh Itu Setelah Kita Meneliti Dulu Enggak Ini Kita Harus Meneliti Kitab Kitab Imam Syafi'i Kita Teliti Yang Komentar Tentang Hadis Itu Ada Enggak Imam Syafi'i Berkomentar Tentang Hadis Ini Kita Harus Meliti Dulu Kitab Kitab Imam Syafi'i Ashab Syafi'i Murid 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 Syafi'i Di Motola'ah Semua Di Motola'ihi Ada Enggak Imam Syafi'i Yang Berkomentar Tentang Hadis Ini Kalau Ada Berarti Imam Syafi'i Berpendapat Ini Hadis Ada Yang Tidak Ada Yang Menaseh Ada Yang Menghapus Hukumnya Dengan Hadis Ini Kontradiksi Dengan Hadis Ini Sehingga Harus Seperti Itu Mungkin Ada Kalam Sahabat Yang Komentar Hadis Ini Tidak Sesuai Hukumnya Jadi Kita Bisa Membatalkan Kalam Imam Syafi'i Ucap Pendapat Imam Syafi'i Ketika Ada Hadis Yang Enggak Sesuai Setelah Kita Apa Setelah Kita Memutola'ah Mempelajari Semua Kitab-kitabnya Imam Syafi'i Kitab-kitab Muridnya Imam Syafi'i Udah Habis Tahun Habis Umur Udah Belajar Itu Udah Udah Gak usah Ngeyel Jadi Taklit Aja Gak dosa Yang dosa Itu Kalau kita Ahli Mustahid Kalau kita Sudah Sampai Derajat Mustahid Kita Taklit Itu Gak Boleh Tapi Kalau Kita Orang Yang Gak Ahli Istihad Haram Kita Istihad Masalah Viki Taklit Udah Enak Udah Nyantai Bisa Ngerokok Bisa Main HP Bisa Apa Ya kan Tinggal Lihat Kitab Hasilnya Atau Tanya Sama Ustadz Gurunya Udah Gitu Aja Gak usah So-soan Mana Dalilnya Kasih Dalil Juga Gak Paham Bener Itu Nah Gini Setelah Rasulullah Meninggal Ya Setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Meninggal Itu Mulailah Muncul Daripada Perbedaan Perbedaan Pendapat Disebabkan Mereka Ulama-ulama Mustahid Ini Memahami Hadis-hadis Yang Muhtamal Hadis-hadis Yang ada Kemungkinan Ini Kemungkinan A Kemungkinan B Kayak tadi Di zaman Sahabat Ketika Masalah Sholat Terus Ada lagi Ketika Sahabat Sahabat Dua orang Dalam Perjalanan Kemudian Nggak Nemuin Air Nggak Nemu Air Dalam Perjalanan Akhirnya Tayamum Nggak Tayamum Dua Sahabat Ini Setelah Setelah Melanjutin Perjalanan Tiba-tiba Di tengah Jalan Mereka Berdua Nemuin Air Yang Satu Ngulangin Sholatnya Uduk Terus Sholat Yang Satu Ngomong Udah Cukup Tadi Ngapain Sholat Lagi Akhirnya Ketika Sampai Kota Madinah Dua Sahabat Ini Melapor Rasulullah Tentang Kejadian Yang Mereka Alami Hakim Rasulullah Kata Rasulullah Kamu Bener Orang Yang Nggak Sholat Disebabkan Tadi Sudah Tayamum Kamu Bener Sementara Kamu Yang Apa Namanya Sholat Itu Kamu Juga Bener Dua Duanya Bener Inilah Karena Islam Itu Membuka Perbedaan Soalnya Kalau Islam Itu Nggak Membuka Perbedaan Masalah Furu Iya Bakal Susah Karena Setiap Orang Itu Setiap Daerah Mempunyai Adat Yang Masing Berbeda Kalau Islam Itu Kolot Satu Jalan Saklet Banyak Orang Yang Mental Maka Dari Itu Setiap Hilaf Yang Ada Di Dalam Islam Itu Boleh Diikuti Selagi Masih Dalam Koridor Hilaf Apa Ulama Yang Boleh Diikuti Mustahid Yang Boleh Diikuti Yang Nanti Ada Empat Ini Yang Mulai Timbul Setelah Kurun Seratus Setelah Kurun Seratus Lah Sahabat Gimana Boleh Diikuti Apa Enggak Orang Orang Ulama Dari Kalangan Sahabat Mereka Semua Orangnya Masya Allah Alim Luar Biasa Tetapi Masalahnya Setelahnya Itu Tidak Ada Catatan Yang Menyatakan Ini Benar Ucapannya Sahabat Ini Jadi Tidak Ada Buku Yang Mempunyai Sanat Yang Kuat Yang Benar Benar Menyatakan Ini Ucapannya Sahabat Ini Atau Seandai Benar Mungkin Ada Syarat Atau Rukun Tidak Tercatat Sehingga Ini Belum Tentu Ucapannya Sahabat Tersebut Sehingga Masih Diragukan Nah Nanti Kita Akan Bahas Ulama Ulama Setelahnya Dikurun Seratus Dikatakan Bahasanya Lebih Dari Sebelas Mustahid Sekelas Imam Syafi'i Imam Mari Jadi Gak Cuma Empat Aslinya Aslinya Lebih Dari Itu Dan Yang Boleh Diikuti Di Tahun Seratus Itu Dikurun Seratus Itu Hanya Ada Tiga Belas Yang Mudawan Yang Murid Murid Yang Menyebar Yang Dibukukan Itu Hanya Sebelas Atau Tiga Tiga Belas Ulama Ini Diantaranya Adalah Yang Pertama Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hambal Lalu Ada Sufyan As-Sawri Kemudian Ada Sufyan Ibnu Uyaynah Ada Lais bin Sa'ad Ada Ishaq bin Rohawah Ada Ibnu Jarir Ada Madhabnya Imam Dawud Imam Awzai Dan nanti Ada Zaidiyah Ya Zaidiyah Ali bin Zaid Terus Kenapa Daripada Sebelas Ini Kok Cuma Empat Yang Diambil Setelahnya Dari Sebelas Ulama Ini Kenapa Setelahnya Cuma Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Abu Hanifah Sama Imam Malik Kenapa Yang Sebelas Yang Berapa Berarti Tujuh Tidak Diambil Nah Disini Dikatakan oleh Habib Segaf Kitab Yang Lupa Namanya Disini Gini Sesungguh Sesungguh Berada Tahun Tahun Yang Disitu Kurang Lebih Tahun Seratus Hijriah Terdapat Sebelas Madhab Yang Boleh Diikuti Kalau Nanti Hidupnya Di Tahun Itu Di Tahun Seratus Tahun Dua Ratus Nanti Bisa Ikuti Sebelas Madhab Terserah Mau Madhab Yang Mana Terserah Dari Sebelas Ini Yang Tadi Disebutin Kemudian Mereka Ini Daripada Sebelas Madhab Ini Mempunyai Pengikut Murid Murid Yang Meriwayatkan Pendapat Imam Mereka Lalu Dikurun Ke Lima Ratus Dikurun Ke Lima Ratus Dimana Dikurun Ke Lima Ratus Ini Kurang Lebihnya Terjadi Perang Salib Terus Timur Leng Ada Kejadian Pembantaian Umat Islam Terus Kejadian Mongol Dan Lain Lain Sehingga Dikurun Tersebut Wain Naman Koroduh Setelah Dikurun Lima Ratus Tahun Lima Ratus Hijri Ba'adal Ham Simi Hijri Lima Maka Dari Sebelas Pengikut Daripada Madab Sebelas Ini Itu Semua Ulama Ulamanya Pada Meninggal Banyak Yang Meninggal Daripada Ketujuh Ya Daripada Tujuh Ini Itu Pengikut Pengikutnya Dikurun Lima Ratus Itu Banyak Yang Meninggal Terus Wakusuril Himam Juga Setelah Itu Pengikut Pengikutnya Juga Himahnya Semangatnya Kurang Semangat Untuk Membukukan Untuk Meneliti Daripada Pendapat Imam Imamnya Itu Kurang Kurang Semangat Untuk Meneliti Kan Harus Diteliti Juga Ini Dalilnya Dari sini Imam Syafi'i Murid-muridnya Masya Allah Mencatat Omongan Imam Syafi'i Di Apa Namanya Dicari Dalilnya Ini Imam Syafi'i Ngomong Kayak Dalilnya Ini Semangatnya Murid-muridnya Itu Dicari Dalilnya Sama Murid-muridnya Dibukukan Dalil-dalil Imam Syafi'i Ada Tentang Kitab Menerangkan Dalil-dalilnya Imam Syafi'i Ada Kalau Mau Nyari Dalilnya Mana Ya Ada Dibaca Sendiri Kitabnya Ya Gitu Terus Wama'adha Rika Dan Bersamaan Sebab Tadi Meninggalnya Para Ulama Dan Semangat Yang Berkurang Fakot Soroha Jam'un Min Ashabina Maka Telah Menjelaskan Daripada Kelompok Imam Imam Kita Ulama Ulama Kita Dari Ke Sebelas Ini Hanya Empat Madhab Yang Murid-muridnya Masih Bertahan Sanatnya Masih Jelas Maka Dari Itu Kan Kadang Gini Ada Yang Dapat Mengatakan Luasanya Kayak Dawud Adohiri Dawud Adohiri Itu Nggak Mensyaratkan Pernikahan Wali Dan Saksi Nikah Langsung Perempuan Sama Laki-laki Bisa Langsung Nikah Boleh Nggak Diikuti Nggak Bisa Sebab Belum Kita Nggak Tahu Syarat Rukunnya Apa Gitu Nah Disebabkan Murid-muridnya Setelah Itu Pada Hilang Atau Catatannya Kurang Catatan Daripada Yang Apa Namanya Yang Bisa Menjadi Patokan Itu Kurang Sehingga Yang Hanya Kuat Mudawamah Mudawana Yang Terbukukan Dan Murid-muridnya Masih Pada Penelitiannya Kuat Muridnya Tersisa Itu Hanya Empat Madhab Paham Kenapa Kenapa Jadi Empat Disebabkan Itu Meninggalnya Ulama-ulama Mereka Semangat Daripada Penerusnya Itu Berkurang Sehingga Apa Madhabnya Itu Apa Kalau Orang Tidak Punya Anak Mandul Ya Ibaratnya Kalau Misalkan Nasab Itu Ingkirot Nasab Terputus Ini Madhab Terputus Di tahun 500 Hijriah Nah Hanya Empat Yang Tersisa Yang Tidak Terputus Gitu Habis itu Wa'ala Luda Lika Bi'ad Misikoh Dinis Batihah Ila Arbabiha Dan Mereka Para Ulama-ulama Mengatakan Kenapa Empat Ini Sebab Selain Empat Ini Tidak Ada Yang Bisa Mempertanggungjawabkan Orang Yang Bisa Dipercaya Yang Bisa Mempertanggungjawabkan Bahwasanya Ini Benar Daripada Imam Saya Tidak Ada Beda Dengan Imam Syafi'i Imam Malik Ini Banyak Ulama-ulama Mereka Yang Bisa Mempertanggungjawabkan Dengan Sanat Yang Jelas Ini Kitabnya Ada Imam Syafi'i Punya Sil-silatul Kitab Imam Syafi'i Lengkap Tertulis Dari Mulai Imam Syafi'i Sampai Murid-muridnya Sampai Ibnu Hajar Yang Tahun Seribu Hijriah Itu Sampai Sekarang Jelas Ini Kitab Diambil Dari Kitab Gurunya Diringkas Dari Kitab Gurunya Gurunya Itu Punya Ringkasan Dari Kitab Gurunya Gurunya Juga Punya Ringkasan Dari Kitab Gurunya Jadi Jelas Dari Misalkan Imam Syafi'i Punya Kitab Um Muhtasor Bu Eti Muhtasor Muzani Nah Dari Kitab Langsung Imam Madhab Kemudian Dibikinkan Apa Namanya Kitab Yang Sampai 40 Jilid Yang Mencerahi Yang Menjelaskan Tentang Kitab Imam Syafi'i Dari 40 Jilid Ini Nanti Diringkas Lagi Sama Imam Huzali Terus Dari Yang Ringkasan Ini Dilebarkan Lagi Dari Yang Lebar Ini Diringkas Lagi Jadi Kitab Imam Syafi'i Kitab Ada Murid Murid Ada Beda Daripada Selain Madhab Ini Murid Murid Nggak Ada Kitab Nggak Ada Karena Sudah Terhapuskan Kayak Tadi Sehingga Nggak Isah Dipatul Tanggung Jawabkan Maka Dari Itu Madhab Yang Selamat Ya Empat Ini Yang Jelas Sehingga Sangking Sayangnya Ulama Kepada Kita Ya Mereka Memberikan Keterangan Bahwasannya Empat Ini 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 Nggak Usah Bingung Mana Yang Aku Ikutin Mana Yang Ikutin Ini Empat Ini Cukup Selamat Selamat Nggak Usah Bingung Takut Nggak Selamat Nggak Ini Yang Ngomong Sudah Para ulama Ulama Susalaf Yang Mana Mereka Itu Berbohong Atau Bahkan Melakukan Perkara Yang Makro Aja Nggak Pernah Ulama Ulama Yang Barang Makro Aja Mereka Nggak Pernah Lakuin Apalagi Barang Yang Haram Bagaimana Mereka Mau Berhianat Kepada Agama Coba Kan Jauh Nah Seperti Itu Karena Belum Tentu Nanti Ini Daripada Tujuh Madhab Yang Tadi Yang Terputus Itu Kisah Selamat Daripada Adanya Perubahan Adanya Apa Ya kan Kita Nggak Ada Yang Tanggung Jawab Soalnya Madhab Shafi Ada Yang Tanggung Jawab Madhab Maliki Ada Yang Tanggung Jawab Gitu Ya Nah Ida Pahim Tak Kalau Kamu Sudah Paham Madukir Apa Yang Disebutkan Alim Maka Kamu Mengetahui Analhaq Kau Perkara Yang Benar Itu Ma'as Salafin Orang Orang Yang Salaf Ketika Kita Ngikutin Orang Orang Salaf Ngikutin Orang Orang Salaf Ulama Ulama Salaf Yang Tadi Kita Sebutin Yang Orang Ulama Ulama Salaf Ini Berada Dalam Langkah Orang Orang Salaf 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 Adalah Ulama Ulama Yang Mengambil Sanat Keilmuan Daripada Ulama Mekah Madinah Zaman Dulu Zaman Dulu Kalau Zaman Sekarang Ya Ada Cuma Gak Banyak Kayak Dulu Yang Benar Masya Allah Ulama Ulama Haromen Dulu Luar Biasa Alim Alamah Tawaduk Gak Pernah Nyajimaki Orang Gak Pernah Bitah Bitah Orang Ya Kan Gak Keras Sama Apa Namanya Jadi Ulama Ulama Dulu Itu Gak Kayak Wahhabi Sekarang Semuanya Gak Sependapat Sama Dia Udah Takfir Udah Ulama Dulu Ulama Haromen Masya Allah Termasuknya Guru Anak Yaita 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 Berguru Di Tanah Haram Di Medina Disitu Masih Menjumpai Ulama Ulama Yang Luar Biasa Masih Banyak Jadi Orang Mekah Itu Ulama Mekah Setiap Bulan Maulid Beliau Cerita Setiap Bulan Maulid Nanti Mereka Keluar Semua Dari Kota Mekah Buat Ziarah Ke Kota Madinah Bareng Bareng Keluarnya Bareng Bareng Ini Ulama Mekah Keluar Bareng Bareng Jadi Naik Untak Nanti Saling Simaan Al-Quran Selama Perjalanan Ini Satu Sama Ini Ini Simain Al-Quran Baca Solawat Bareng Sampai Kemakam Nabi Mereka Baru Bikin Ziarah Maulid Setelah itu Pulang Kan Asik Kompak Gitu Ulama Haram Zaman Dulu Terus Nah Ini adalah Waulam Al-Azhar Sharif Dan Ulama Al-Azhar Ulama Al-Azhar Di Kairu Mesir Itu Juga Mencetak Daripada Ulama Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Luar Biasa Ibarat Kata Disini Wafihim Ulama Layum Kinu Istiksa Ujami Ihim Ulama Al-Sunnah Itu Merupakan Ulama Yang Sulit Untuk Kita Hitung Mantis Syarihim Fil Akter Wal Afad Bersamaan Mereka Tersebar Di Sepanjang Apa Namanya Di Ujung Setiap Negara Kamala Yum Kin Is Sama Sebagaimana Kita Sulit Untuk Menghitung Jumlah Ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Sebagaimana Kita Sulit Menghitung Bintang Yang Ada Di Langit Kita Nggak Isah Hitung Bintang Di Langit Susah Nah Itu Sebagaimana Susahnya Jumlahnya Ulama Al-Sunnah Berapa Nggak Isah Dihitung Susah Dihitung Seperti Kita Hitung Karena Setiap Ujung Ada Setiap Di dunia Di Jawa Sendiri Setiap Pelosok Pasti Ada Ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Waktu Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Mengatakan Allah Tidak Mengumpulkan Umatku Ketika Berkumpul Umatnya Rasulullah Berkumpul Itu Atas Kesesatan Ketika Ini Adalah Ulama Yang Satu Aliran Satu Ahli Sunnah Wal-Jamaah Ini Nggak Mungkin Kesesat Ada Kelompok-kelompok Yang Keluar Dari Ahli Sunnah Al-Jamaah Ini Yang Bisa Tersesat Wahyadullah Al-Jamaah Man Shadda Shadda Ilan Nar Bahwasannya Kekuasaan Allah Rida Allah Itu Berada Dalam Jamaah Berada Dalam Kelompok Yang Banyak Barang Siapa Yang Keluar Dari Ahli Sunnah Jamaah Maka Sama Aja Dia Keluar Apa Namanya Keluar Dari Kebenaran Menuju Neraka Barang Siapa Yang Shadda Shadda Ilan Nar Barang Siapa Yang Keluar Dari Ahli Sunnah Jamaah Maka Dia Keluar Untuk Menuju Neraka Rawahu At-Tirmidhi Berlewatkan Imam Tirmidhi Zayda Ibnu Majah Fa'idah Waqal Ihtilaf Ketika Terjadi Ihtilaf Ketika Ada Hilaf Kata Rasulullah Dilewatkan Ibn Majah Ketika Terjadi Hilaf Perbedaan Diantara Umatku Maka Larilah Kamu Menuju Umatku Yang Paling Banyak Pengikutnya Paling Banyak Persatuannya Yaitu Ahli Sunnah Wal Jamaah Ma'al Haq Wa Ahlihi Wafil Jami'i Sahir In Allah Hakut Ajar Um Mati Sesungguhnya Allah Telah Menyelamatkan Umatku Seandainya Tajtami Ala Dolalah In Antajtami Ala Dolalah Jadi Umatku Itu Diselamatkan Daripada Menyepakati Sesuatu Yang Sesat Tidak Mungkin Ahli Sunnah Wal Jamaah Menyepakati Sesuatu Yang Sesat Tidak Mungkin Beda Beda Dengan Orang Yang Diluar Ahli Sunnah Wal Jamaah Mereka Bisa Dalam Pendapatnya Itu Pendapat Yang Sesat Tapi Ahli Sunnah Wal Jamaah Pendapat Keluar Dari Kesesatan Sebagaimana Dinas Oleh Rasulullah Sallallahu Al Wa Qasaruhum Dan Yang Ulama Terbanyak Itu Ahli Al-Mada Hib Al-Arba Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Lagi Tentang Siapa Itu Imam Syafi'i Siapa Pengikut-Pengikutnya Siapa Imam Malik Pengikut-Pengikutnya Dan Daripada Madah Hib Al-Arba Besok Insya Allah Wollahu Alhamdulillah Al-Fatiha Ma'udhu Bismillah Bismillah Al-Rahim Alhamdulillah Al-Rahman Al-Rahim 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 Wa sa'iril hilani Wa kulli di mahabbah Aw jiratin aw sohbah Wal muslimina ajma Amin ya Rabbi isma Fadlan wajudan manna Labih tisa bimina Bil Mustafa rasuli Nahdali kulli suli Sala wa salam Rabbi Alayhi at-dalhabbi Wa alihi wa sahabi Idada tahsi sohbi Walhamdulil ilahi Filbat iwat tanahi Subhanakallahum bihamdika Asyadu ala ilahi la'anda Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh